Ketipu juga, ya ketipunya itu buat beli food ini, ketipu apa, kita DP, DP sudah masuk 3 juta, eh akhirnya ketipu. Nggak datang barangnya ya? Iya, nggak datang, tapi nggak apa-apa, mungkin dia juga buat cari napa, keluarganya, dikasih aja. Kalau namanya jualan pasti cepet ragu, ragunya takut nggak laku atau gimana, Cuma disini namanya kita cari rezeki, dijalanin aja, yang penting konsisten, semangat lah. Ini kita buat satu dulu aja ya, untuk takarannya, satu bungkus jengkau itu, untuk takaran gulanya, 5-6 sendok. Yang oke ya bang ya? Ya betul. 5 ya, oke. Ini berapa sih, pake yang driving atau yang DC? Sebenarnya sih yang lebih bagus juga, gula halus. Ya gula halus juga lebih bagus, karena dia lebih tercampur gitu. Gula sudah, terus kita denkau ya. Denkau. Denkau satu bungkus. Untuk SKB ini, kita untuk takarannya kurang lebih 5 sendok atau 6 sendok juga. Ini kita, apa namanya? Udah biasa ya bang ya? Udah biasa. Kurang lebih 6 sendok. Ini selain takaran sendok, pake kira-kira? Kira-kira. Terus kita, SP-nya. Ini SP tadi sudah saya tim, SP-nya kita gunain yang kupu-kupu. Ada juga sih merek yang lain, tapi kita gunain yang kupu-kupu. Ini kurang lebih kalau untuk buat sekali buat, SP-nya kurang lebih 1 sendok gini. 1 sendok ya? Ya, 1 sendok. Ini buat 10 porsi ya? 10 porsi. 10 sendok setengah, sudah nggak apa-apa. Jangan lupa untuk SP-nya di tim ya, untuk yang lain. Kemudian, udah semua, untuk yang terakhir, kita pakai es batu. Es batunya, ini harus apa namanya, dicopor dulu atau dia halus dulu. Jadi, pas kita mixernya, dia bagus nanti. Kurang lebih, seginilah. Kalau pakai es kristal, kurang bagus ya? Kurang bagus, kalau untuk bagus juga, cuma harus dicopor dulu. Iya. Oke, sudah semua bahagiannya, nanti kita mixer. Langsung aja ya, langsung kita mixer. Erham, namanya Erham Anasi. Masih bujangan. Masih bujangan. Nah, kalau untuk mixernya ini, Jadi, ada kecepatannya, kecepatannya 1 sampai 5. Ini perlahan, nanti kita naikin. Jadi, pertama dulu, jadi. Terusak juga, nanti jadinya, nanti dia encer. Ya, jadi kalau ini, nanti dia sudah tercampur semua. Ini kita naikin kecepatannya, biar nanti dia mengembang juga. Kalau untuk berapa lamanya, kita 5 menit sampai 10 menit untuk jadi mixernya. Kita mau jualannya mulai tanggal 17 September kemarin. Berarti sekarang mau jalan juga mingguan. Kalau sepertinya, alhamdulillah sih, Untuk, yang ini udah pada tahu, udah pada senang juga. Insya Allah lah. Ya, bisa rame. Asya, asya. Itu satu hari, Karena kita baru juga, Bitar 7 sampai 80 kap. Ya, betul. Ya, kalau ada pertanggungan, Kak. Saya, kita dua, baru 20-an. Sampai benar-benar halus, Sampai dia nanti mengembang, Nanti teksturnya, dia sedikit kaku. Itu tandanya sudah jadi. Ini bentar lagi, ini sudah jadi, sudah mengembang. Tinggal dia berbentuk kaku. Saya sebelumnya kerja, Sumpah kerja juga. Pertama di restoran, Kemudian lanjut ke, Lanjut ke jadi yang lagi viral nih, Miksu. Terus akhirnya tempat, Mutuskan untuk keluar. Pengen bebas aja, Pengen usaha sendiri. Ya, betul. Umurnya saya 23 tahun. Ya, 23. Bentar lagi, Mau jadi. Dia sudah mengembang juga. Kalau untuk atas halamanya, Kalau whipped cream, Dia kalau harus disimpan, Ditumpah yang sejuk juga. Ini kurang lebih, Tiga jaman. Tiga jaman. Nah, Dia kalau lebih dari itu, Biasanya dia mencair, Tidak gembang lagi. Ya, Jadi ini juga harus disimpan, Di tempat sejuk, Atau di espasi juga. Alhamdulillah. Nah, Ya, Bentar lagi sudah mengembang, Tadi sudah jadi. Kita bukanya dari jam 11, Sampai jam 11 malam juga. Ya, Siap hari. Ini untuk lokatinya, Di jalan, Geria Bukit Jaya. Tepatnya sih, Di depan bandinya, Sampai jalan layaknya, Sampai roti bakar. Oke, Rata-beda, Kalau ini kan ada, Whipped cream yang, Dia plate aja. Kalau yang ini, Kita gak buat plate, Jadi ada rasa manisnya. Jadi ada creamynya juga. Bisa juga ada yang, Whipped cream yang plate aja gitu. Oke, Whipped creamnya, Udah jadi. Kalau untuk tandanya, Sudah jadi juga, Dia teksturnya, Lebih kaku juga. Kemudian, Iya, Iya dong. Kalau tadi, Misalnya kalau sudah jadi, Ini juga gak tumpah. Ah, Gak tumpah ya. Ini berarti sudah jadi. Ini kurang lebih, Pembuatannya, 5 menit tadi. Ya, Betul. Sudah jadi ya. Ini mau bikin yang apa nih Pak? Kita mau bikin yang, Mangga sama yang coklat. Buat ibunya. Ini dikepas dulu ya Pak ya? Ya, Dikepas dulu. Kemanganya kita, Ya. Ini lakuk kulitnya. Mangganya pakai, Mangga apa nih Pak? Kita mangganya pakai, Mangga indera mayu. Ada juga yang harum manis, Ada juga yang berani. Cuman kita pakainya yang, Indera mayu. Ya, Betul. Awal belajar resepnya bagaimana Pak? Kita resepnya, Jadi, Mbah-mbah kita, Mbah Youtube, Mbah TikTok, Banyaklah Mbah-mbah kita. Kerja di mana Pak? Sebelumnya, Kerja di Miksu. Ya, Kita kerja, Sebelumnya, Kerja di Miksu. Yang mau bikin yang buat keluarganya apa? Ya. Ini, Kita lebih bebas. Jadi, Sedikit kecilnya, Kita, Bosnya, Kita yang megang semuanya. Ini lebih enak kerja sendiri ya Pak? Ada yang ngatur-ngatur gitu pasulnya ya? Ya, Betul. Ini lebih enak kerja sendiri juga. Oke, Kita buat Mangga ya. Di blender dulu Pak? Ya, Di blender dulu. Mangga yang paling favorit ya Pak? Kita favoritnya Mangga. Gula kurang lebih 2,5 sendok atau 3 sendok tinggal. Itu untuk berapa porsi itu Pak? Ini pas satu. Ada porsi? Ya. Jadi maksimal kita tiga porsian. Ya, Tiga porsi untuk satu penelitian. Di blender ada dua ya? Ada dua. Ya. Kita seharinya bisa sampai 70 porsi, 70 cup juga. Satu cupnya 15 ribu. Ya, Betul. Kurang lebih Satu Satu jutaan lah. Ya, Kadang lebih juga. Karena ini juga kita baru. Jadi, Belum kelihatan banget juga. Kalau kejunya kita pakai yang wingtist ya. Ya, Sip Junjun. Kita pakai yang Sip Junjun. Ya, Iya. Ini sama dia. Oke, Varian mangga sudah jadi. Jadi kita... Kita... Ini untuk hiasannya juga. Wih, Ada setepnya juga nih kering. Iya. Nama usahanya apa nih, Pak? Nama usahanya janji Menggotai. Apa tuh, Pak? Ada janji-janji. Ya, Karena disini adalah janji-janji yang tidak benar-benar janji palsu. Janji palsu ya? Iya, Betul. Ini janji manis. Ya, Kita kasih terpengkeju. Kejunya, Kejunya, Kita jangan pelit-pelit. Kalau model parutannya itu emang yang begini ya, Bang? Kan ada beda-beda tuh. Tidak. Kalau manggot setikir rice ya, Parutan begini ya. Model panjang itu ya. Iya, Model panjang juga ini. Boleh, Kita kasih topping mangga lagi. Ini untuk cupnya kita yang 18, Yang 18. Iya, Betul. Ini rasanya kita kasih topping lagi, Karena dia ada keju, Jadi kita kasih ini. Buat, Teda balance aja. Baru yang bachelor apa di sini, Besselernya apa? Besselernya kita, Di sini bangga. Bangga ya? Iya. Ini berapa nih, Bang? Ini 15. Ini ukurannya yang 18. Ukuran 18? Iya, betul. Ini gulanya 2 sendok aja, Sama SKM juga kurang lebih 3 sendok juga. Kalau untuk bubuk coklatnya bebas, Gulanya yang mana aja, Boleh yang saset, Boleh juga yang bubuk coklat yang di reondan juga. Kalau prosesnya sama ya, Bang? Prosesnya sama juga. Beda di bahan aja ya? Beda di bahan aja. Ini kita kasih coklat. Nah, ini buat yang coklat, Kita kasih coklat gini juga. Ini kental manis apa coklatnya ya, Bang? Kita pakai geles, Buka yang kental manis. Jadi, kita yang premium. Kita pakai geles. Kita pakai geles. Ini yang coklat sama. Kita kasih cream juga. Ini yang coklat juga. Kemudian parutan keju juga. Di atas kalau yang coklat kasih ruah juga nggak? Kita kalau yang coklat pakai kop-kokran. Oh. Iya, kop-kran juga. Baik sama warnanya ya? Betul. Betul. Oke, ini untuk yang cokat. Atasnya kita kasih juga cokat lagi. Jadi kalau glass itu lebih enak dirasa lebih enak juga. Dia juga lebih terasa juga enak. Jadi, ini kan buat kaya saya juga. Jadi, lebih bagus juga. Ini untuk yang cokat. Iya. Terima kasih. Ibu, makasih ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah sekitar 70 sampai 80. Kalau di weekend? Di weekend 80. 80? Ya. Ya, mudah-mudahan 100. Milih smoothie sini gimana bang? Kok bisa tau-tau jualan smoothie sini? Tau-tau sih memang sempat mau jualan juga. Cari-cari juga. Alhamdulillah kira-kira apa yang pas? Alhamdulillahnya dapat yang semutis ini. Semutis. Namanya juga janji. Janji. Ada enggak sih, gang? Dukanya pas mulai usaha ini? Kalau suka dukanya pasti ada. Kalau dukanya dukanya ya? Sedih sih. Cuma enggak apa-apa, dikrasin aja. Kalau dukanya sempat ketipu juga. Ya, ketipunya itu buat beli boot ini. Ketipu apa? Kita DP. DP sudah masuk 3 juta. Eh, akhirnya ketipu. Enggak datang barangnya ya? Iya, enggak datang. Tapi enggak apa-apa. Mungkin dia juga buat cari nafas keluarganya dikrasin aja. Ini kita buat dua porsian ya. Dua porsi manganya berapa? Dua. Dua porsi manganya berapa? Dua porsi manganya kurang lebih satu. 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 Ya. Yang gede ya Pak. Ya, gede. Aslinya saya Lampung. Iya, dari Lampung. Jauh-jauh ini. Jadi saya merantau nih. Merantau. Awal ngerintis malah ketipu. Malah ketipu. Cuma diambil berkahnya aja. Kalau namanya jualan pasti cepat ragu. Ragunya takut enggak laku atau gimana. Cuma disini namanya kita cari rezeki dijalankan aja. Yang penting konsisten. Semangat lah. Memang buat apa, Pak? Hasilnya? Hasilnya? Modal. Modal lagi. Modal apa, Pak? Modal apa ya? Nikah. Nikah boleh. Kan jomblo, Pak? Jomblo. Waduh, ditanya jomblo nih. Kalau ditanya jomblo, dibilang jomblo, nanti yang di rumah marah ini. Ambilah, udah ada. Tinggal ngehalalin aja nih. Tinggal ngehalalin aja. Tinggal ngehalalin aja. Nanti akhir jualan ini Insya Allah buat modal. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terus awal testernya siapa, Pak? Testernya sih tester sendiri sih. Belum coba yang lain. Cuma ada teman-teman juga. Dibilang juga rasanya oke. Jadi makin pede ya? Makin pede. Janji. Janji, jangan sembarang janji. Ini stroberinya kita yang ini. Ini belinya kiluan, Pak? Kita kiluan. Ya betul. Untuk takaran goenya sih sama aja. Sama aja? Ya. 3 sendok atau 3 setengah. Biasanya kan stroberi ini karakternya kecut ya? Ya, kecut. Gulanya nggak ditambahin? Gulanya, kita manisnya dari, lebih baik dari kental manisnya aja. Iya. Dari SKM-nya ya? sebatu. Dibaruh terbang? Dibaruh lagi sama whip cream. Ini buat tampilannya. Ini yang stroberi. Ini kasih whip cream lagi. di atasnya kita kasih stroberi juga. Ini untuk stroberi udah jadi. Stroberi kita kalau untuk stroberinya, paling sehari 8-10 porsi. Yang motivasinya sih, kerja sama orang lain juga nggak apa-apa. Sama aja. Cuma lebih bagus jualan juga. Hasil sedikit kecilnya, kita bossnya. Kita juga, jualan juga lebih nyaman, lebih bebas juga. Jadi nggak terikat juga. Hasilnya juga lumayan. Mungkin teman-teman di rumah yang ada di atas peluaran, cari ini aja dulu. Yang penting semangat, komitmen, jangan pantang menyerah. Memang ada sedikit ragu buat, nggak laku atau gimana, pasti itu ada. Cuma tetap semangat aja. Buat yang udah ada planning, buat kedepannya buat jualan, SOK jualan aja. Kalau untuk modalnya sih, nggak terlalu besar. Modalnya sih paling besar mah, yang konternya ini. Kalau konternya ini mah, 35 atau 3.500.000. Kalau semuanya sih, sekitar 5 juta udah bisa. 5 sampai 6 sampai 7 lah. Tergantung bahan yang perlu di... Kalau ukurannya, 1 meter setengah. Untuk ukuran konternya ini 1 meter setengah. Ini offline nih, Bang? Iya, masih offline. Jadi gimana Bang? Itu cerita yang seputar kontener. Seputar kontener ya? Waduh, itu mirip sekali sih. Ya, sempat ketipu juga. Sudah DP kan. Janji-janji manis juga. Ini janji manis juga. Sudah DP, sudah masuk uang 3 juta. Akhirnya, kita juga kena tipu. Tapi gak apa-apa lah. Buat dia juga. Mungkin nanti balik ke kita juga. Iya. Ikhlasin aja lah. Gimana rasanya, Bang? Ditipu di tanah rantau, Bang? Ditipu di tanah rantau? Aduh. Sakit sih. Cuman gak apa-apa. Ikhlasin aja. Yang penting ikhlasin. Tetap semangat. Jangan pantau menyerah. Kalau kerja, saya sebelumnya kerja di, apa namanya, di restoran juga. Di Pekancari ya. Kemudian lanjut ke Gria. Kerja yang juga saya di Miksu. Di Miksu Gria Bekircaya. Dan akhirnya, memutuskan membuat usaha. Janji menggotari. Mana tuh idenya, Bang? Dari idenya, dari mbah kita, mbah Google, mbah TikTok, dari segala mbah lah. Jadi ini dia unik, ya? Iya. Buka cabang gak ke tempat? Insya Allah, mungkin sebulan atau dua bulan. Insya Allah buka cabang lagi. Ini jualan sendiri aja? Saya masih sendiri. Insya Allah juga nanti kalau, itu mau nambah juga, nambah temen lagi buat bantuin yang di sini. Oke, sepertinya selalu ya? Siap. Terima kasih semua. Sub indo by broth3rmax